yohooo apa? bumper biasa alo pembukaan dulu pak jangan main langsung biasanya kan dia langsung juga sih itu saya menjumpai kalian semua dan seperti biasa kalian terlalu bosan menjumpai saya saya ucapkan kembali selamat datang di Lokal Union Indonesia video kemen 2000 sekarang 4000 4000 walaupun yang nonton dikit video banyak yang nonton dikit video dikit yang nonton banyak kita video banyak yang nonton dikit di episode sebelumnya kita membahas baju dan kali ini kita membahas sepatu lagi coy yoi dari klub limited teman-teman jangan lupa follow instagramnya gak tau namanya juga limited kan jadi kemarin tuh aku ketemu pemilik dari brand yang aku minta bahas kemarin di bandung tuh aku ketemu pemiliknya dan kita ngobrol 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 waktu aku kemarin ke bandung dan kemudian dia memberikan sesuatu kepadaku yoi dan ini adalah produk yang seri nomor 2 jadi ini produk kedua sebelum dirilis di perbanyak itu loh berarti ini spesial yang diberikan kepada aku V waktu itu terus kemudian dan brand ini bernama Siko teman-teman kalian penasaran seperti apa Siko itu nanti akan aku bercerita tentang sejarahnya jadi kemarin itu aku di bandung tuh ketemu pemilik Siko namanya om Tommy om Tommy itu adalah sosok sesepuh lah di dunia persepatuan dan industri sepatu itu dia tergolong tua teman-teman kemudian aku diberikan sebuah produk yang menurutku istimewa dari tangannya itu menjadi sebuah kehormatan yang tersendiri menurutku loh jadi aku ini siapa gitu kan butiran debu ya tiba-tiba dikasih sebuah produk yang ini belum dirilis waktu itu belum diperbanyak dan ini nomor 2 teman-teman wah langsung ya Allah dengan berbunga-bunga waktu itu ya kan tapi saya ingin jomblo jahat cok ngomongin jomblo lagi yasuh ya jadi kalau teman-teman kalau kalian membutuhkan pasangan hidup kalian bisa hubungin nomor ku di bakal ini siap edit cok gaes murah banget tau ga 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 lah murah banget tau terkesan murahan nanti aku oke teman-teman Siko ini adalah brand yang baru terbentuk di 25 Februari 2020 kemarin belum genap satu tahun teman-teman dan ngomongin Siko kenapa namanya Siko itu karena diambil dari bahasa Palembang karena pemiliknya itu putera Palembang yang artinya adalah satu Siko Duotilu dan artikel pertamanya bernama Galo Galo itu adalah semua harapannya dia adalah satu untuk semua kok SCTV cok kok SCTV cok ngomongin Siko ngomongin di proses kreatifnya kemudian dia merilis yang ini artikel kolaborasi dengan SULAP itu bukan SULAP itu bukan SULAP SULAP SIHIR itu bukan SULAP ada hubungannya dengan LAB dan ini adalah produk kolaborasi yang bagiku cukup istimewa kalian penasaran seperti apa sebelumnya aku akan membahas tentang boxnya dulu teman-teman di sini ada lambang di box ini ada lambang Siko yaitu adalah lambangnya yang seperti berbentuk angka 1 itu warapannya itu adalah sebagai katanya-katanya yang punya itu adalah pelambaan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT atau Tuhan pencipta alam semesta gitu loh maksudnya berat banget filosofinya makanya ada angka 1 itu berat kan Siko 1 dan kenapa dia menjurus ke atas itu begitu katanya nah di bagian sini juga ada logonya yang seperti arah jarum jam di boxnya ini ada logonya berwarna merah ya kenapa ada satu di atas itu ada hubungan manusia dengan Tuhan yang di angka 3 itu maksudnya hubungan manusia dengan sesama bagaimana kita hidup itu lebih bermanfaat untuk banyak orang mantap itu loh berat makanya kamu tuh jangan pakai rantok kamu harus mempelajari filosofi-filosofi itu dimana bagaimana kamu tuh semakin dewasa dan semakin banyak tahu tentang bahwa hidup ini bukan sekedar guyonan gitu loh enggak receh pak kalau hidup kan masih ada pasangannya berarti kan ya udah ya udah kita ngomongin Indonesia teman-teman disini juga ada peta Indonesia harapannya Siko itu dari kenapa Siko itu satu galo itu semua harapannya dari Palembang yang untuk seluruh rakyat Indonesia mantep disini ada peta Indonesia teman-teman dan seperti biasa boxnya selalu ada stiker yaitu disini ada galo black of white 41 buatan Indonesia dan ada logonya seperti box biasa seperti teman-teman mohon maaf jika boxnya agak damage karena pengiriman dan karena aku bawa waktu itu pakai ransel di pesawat masuk bagasi jadi ya begitulah kalian penasaran seperti apa produk ini aku akan membuka ini wooo jadi ternyata produk ini dilapisi oleh selimut selimut cok mana mungkin dia jadi milikku ini kita adalah official paper shoes yang belum di branding sama Siko dia masih polos paper shoes nya teman-teman darah ini adalah produk dari Siko yooho oh kita juga dapetin apa namanya ini permen bukan bukan ini adalah anu pengawet 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 gak ada apa-apa selain sepatu dan paper shoes yang belum di branding sama Siko dan bedanya tuh di Siko itu ada nomor seri nya teman-teman dan aku disini dituliskan nomor seri nya galo 002 ini adalah artikel seri kedua yang belum dirilis dan masih belum di perbanyak dan disini juga ada logonya Siko di semua rilisannya itu ada nomornya gitu loh gak limited tapi ada nomornya ada setiap seri nya ada nomornya 001, 002, 00 sampai 1000 berapa gitu jadi aku bergembira karena aku mendapatkan yang 002 2 pak gak 3 yoi antara aku dan dia oke oke next dan kenapa produk ini spesial teman-teman jadi kalau kalian tahu ini produk dari kain lab teman-teman sadis tuh keren keren joe kain lab yang biasa kamu tahu kan pasti kamu inget kain labmu yang SD itu loh kan di sekolah-sekolah kan pasti pakai kain lab gini kan pel-pelan 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 kan lab itu kan gak kayak gini ini Siko Galo ini dari kain lab waktu itu aku tanya kan sejarahnya kenapa kau bisa kain lab jadi dia itu waktu itu tur ketemu dengan Soda apa teman lamanya dia punya pabrik lab kemudian dia mencoba mengeksplor sisa-sisa bahan daripada kebuang dibuat cepatuh gokil loh ada lagi yang cukup gokil nanti jangan dibongkar disini oh blog bahaya nih ini nanti rahasia kita ada lagi selain lab dan ini termasuk gokil lab aja udah gokil apalagi yang itu ada nanti yang gak disangka-sangka akan lebih wow sedar gokil oke teman-teman aku akan membahas satu persatu dari bahan bahannya upper nya dia memakai kain lab teman-teman seperti biasa kain lab nya makmu bapakmu ibumu yang ada di pawon atau di dapur itu dipakein sepatu awas hati-hati lab nya bapakmu ibumu ilang kalau yang ilang berarti yang ambil ya ini Siko pasti dibuat sepatu dan juga di lab dia itu di upper lining nya dalamnya ini dia memakai kanvas 6 os teman-teman jadi cukup ngaceng untuk sekelas sepatu kanvas jadi sepatu-sepatu itu ngaceng lah ngaceng pak laminating nya ngaceng coy jadi ngaceng itu berdiri kamu pikiran gak ada model gak bisa gak bisa kita ngomongin hal-hal yang negatif dan kita ngomongin mid shaw nya mid shaw nya dia memakai rubber teman-teman yang warnanya adalah putih bukan off white bukan broken white dia adalah pur putih dan kemudian di apa kita ngomongin outsole nya dia masih pakai outsole waffle gum yaitu berwarna gum teman-teman lalu kita ngomongin two cap nya juga dia pakai two cap rubber juga bumper juga pakai sesama bumper nya wet dan rubber juga teman-teman lalu ngomongin di lidah nya dia itu disini terdapat label woven yaitu ada logo siko yang jarum jam tadi teman-teman berwarna merah kita ngomongin jahitan aku bilang jahitan siko disini tergolong rapi teman-teman karena ya salut lah karena dia itu udah senior lah di persepatuan dan aku bilang dan kalau kita ngomongin konstruksi konstruksinya cukup kokoh aku pengen tes tuh yuk kita tes teman-teman dan ternyata dia lolos tes mantep dong termasuk kokoh produk apa yang produk ini teman-teman jadi memang rapi dari jahitan juga rapi laminate ngaceng upper lining nya dia pakai canvas yang 6 os dan kalau kita ngomongin elite nya teman-teman dia sudah double jadinya tidak rawan menggores tali sepatumu untuk robek gitu dia pakai aluminium coy mantap jiwa ngomongin tali dia pakai tali cotton yang polyester dan ini enak loh gede maksudnya gak abal-abal tebel gak cepet cobek enak lalu kita ngomongin ke install nya apakah deromovable ternyata removable teman-teman dan sudah di branding siko yoi dan di sini juga ada dalamnya eh di belakangnya juga ada siko nya loh kokil loh install nya itu sampai brandingan siko keren tuh ternyata gila ternyata sadis sadis gokil ngomongin siko itu memang ngomongin brand yang aku bilang emang gokil sih karena dia itu emang ya senior lah senior sosoknya yang sesepuh lah sesepuh oke teman-teman dan di sini memang gak ada helped nya ya jadinya aku gak ngulas helped karena branding nya hanya di label woven saja teman-teman aku nanti akan mencobanya apakah sepatu ini nyaman di kakehku atau tidak dan ini adalah size 42 oh sorry ini adalah size 41 iya kak masa sih oh iya box nya yang 41 tapi aku minta size 42 coy serius tapi gak tau sih aku ini ini 41 42 kak iya 41 41 sorry ini adalah 41 nanti aku coba pakai apakah dia true size atau down size dan enak atau enggak bener gak tapi secara gokil ini gokil jancok itu kunyumprat asukir itu kunyumprat maaf kan teman-teman jadi ini ternyata emang gokil karena dari lap bayangin kita gak memikirkan itu gak memikirkan wih dari lap coy kali biasanya kan dari canvas wet glitter dan lain-lain ini lap pak besok saya empak lama-lama oh iya aku lupa ngomongin ini adalah ngomongin kita ngomongin apa ngomongin strapnya strapnya ini dia memakai sintetis teman-teman dan ini adalah logonya dia angka 1 waktu ini loh tapi kita juga gini kan gak mungkin kan ke atas gini kan gak cukup coy jadi harus gini kalian perasaan seperti apa sepatu ini dan bagaimana kesimpulan dan sarannya selengkapnya ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman memasuki kesimpulan saran bahwa saya tetap jomblo jancuk dari sekian episode bahwa saya tetap sendirian dan saya masih menikmati kesendirian saya dengan enak-enak saja coq kita bahas ini kesimpulan dan sarannya ini mas bukan open kamu jangan bongkar bongkar aku itu gak pernah open BO coq asum oke teman-teman jadi ternyata aku bilang kalau secara install itu cukup empuk teman-teman dan ini aku gak tahu antara Siko yang salah box salah box atau gimana atau mungkin ini emang down says kalian nanti bisa cek says chartnya di instagram Siko dan ini enak di fit itu di kaki ku enak jadi gak jepit gak jepit biasanya kan di kuping kaki di kuping kaki itu kejepit gitu kan karena mungkin karena kaku dan sebagi enak ini enak sumpah ini enak dan aku seneng aku enak banget dan kalau ngomongin install memang walaupun installnya itu apa ya installnya juga udah removable dan ku enak gitu gak terlalu kalau empuk-empuk banget juga kan gak enak kan nyaman nyaman asoy lah asoy dan setiap pembelian Siko itu kalian dapat selalu dapat nomor seri seperti ini dan produk ini sudah dirilis di berbagai daerah teman-teman tepuk tangan untuk perilisan Siko oke teman-teman nantinya video ini ketika dirilis di lokal Indonesia maka Siko Galo Iksu Lab dengan bahan kain lab ini resmi dirilis di seluruh Indonesia terima kasih Siko yang sudah memberikan kesempatan merilis dengan resmi produknya di lokal union Indonesia dan kalian bisa mengepoin dan sudah bisa didapatkan di berbagai daerah Jogja ada di Tukulawas berkelas kalau di Bandung ada di Jayamo.id yoo di Malang ada di Warrior Malang yoo kalian penasaran Siko di Bandung dengan agak berapa kalian bisa cek sendiri harganya di Instagram Siko cukup epic dalam membuilding produknya saya mungkin aku bilang harus di apa ya di selimut sepatu atau di paper suce nya mungkin bisa di branding lebih bagus lagi mungkin bisa diberi stiker atau mungkin dikasih hand tag sehingga itu bisa lebih eksklusif lagi dalam pengemasan produk bener gak? bener gak? jadi mungkin nanti dikasih hand tag yang lebih bagus kemudian di branding paper suce nya lebih bagus kalau secara box udah bagus tinggal di branding mungkin dikasih stiker-stiker lucu-lucu dikasih stiker pack akan lebih bagus dan akan menambah lebih elegan bener gak? hanya itu saja yang bisa aku berikan teman-teman selebihnya Siko nyaman banget kalian gak tau harganya di Bandung berapa like sendiri dan mungkin wanda nantinya editornya bisa nambahin di bawah ini harganya wan oke teman-teman terimakasih sudah masih mengikuti kami selebihnya saya tidak membutuhkan like, komen, dan subscribe kalian tapi support kami untuk terus tumbuh dan mengudara sehingga bisa mensupport brand-brand lokal untuk terus maju dan bisa energi bersama sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa beli Siko yang like aduknya bye-bye 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 bye-bye